Hai Smart Mama Sekarang aku lagi di kondisi dimana aku sama anakku yang paling besar Kalef gak bisa kemana-mana Kayak hujan di luar Ya udah dari situ aku berpikir gimana caranya supaya aku bisa ngebuat suasana rumah tuh jadi gak boring Dan si Kalef juga masih bisa tetap main sama aku Akhirnya aku menggunakan barang-barang seadanya yang ada di dalam rumahku ini Seperti aku menggunakan si Sofa sleeper ini Nah kenapa? Apa ini? Mickey Mouse ya Tadi kakak main sama Mama ya Iya jadi tadi aku kayak bikin aku bikin benteng-bentengan Aku bisa main pedang-pedangan sama dia dan itu jadi seru banget Jadi yang tadinya dia gak tau kalau ternyata si Sofa ini bisa dibikin benteng-bentengan Atau ide-ide kreatif lainnya untuk dia bisa bermain sama Mamanya Akhirnya dia jadi tau Ya kenapa sih? Kalefnya bosen ya? Kenapa Kalef bosen? Iya Ya udah yuk Kalau Kalef bosen kita bikin tendan-tendan aja yuk 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 kita buka yuk sofanya yuk Jadi Sofa ini bisa aku buka aku bentangin gitu Terus abis gitu aku ambil lampu yang ada di ruang ini Terus aku taruh di belakang sofa supaya jadi puncak dari si tendanya gitu Terus abis gitu aku ambil selimut yang ada di ruangan ini Terus aku ini deh aku sambung-sambung deh pakai jepit-jemuran gitu Terus tadi di dalam tenda aku ajarin dia untuk bisa pegang senter Senternya itu aku arahin ke arah selimut Jadi kan ada bayangan gitu kan Mams Jadi dari bayangan itu aku kayak kasih liat gerak-gerik ceritanya kayak mulut bebek gitu deh Jadi kayak bisa ngomong-ngomong gitu sambil aku bacain buku cerita Makanya disini aku pengen sedikit sharing aja Kalau kita bisa loh menggunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah kita Untuk bisa eksplorasi anak dengan ide-ide kreatif dari aku sebagai mama gitu Kenapa Kalev ngantuk ya? Bapak Iya mau bobo oke Kalev capek ya? Iya Wow Itu dia tadi tips yang aku bisa share sama mama-mama di luar sana Yang juga pasti pernah mengalami hal yang sama-sama aku kali ini Kalau gitu untuk mama yang punya ide kreatif Bisa komen aja di bawah ini untuk kasih ide-ide kreatif lainnya Untuk smart mama berikutnya Dan yang pasti juga jangan lupa untuk share, likes, dan juga komen ya Oh iya jangan lupa juga untuk subscribe Dan yang pasti aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk informa Yang udah bantu aku untuk mengembangkan imajinasi anak aku Dengan si sofa sleeper ini yang ternyata bisa aku andalkan banget Untuk segala situasi di dalam rumah ini Yaudah kali gitu sampai ketemu lagi di smart mama berikutnya Dadah 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 Terima kasih.